Kena informasi dan inspirasi Virgil selamat pagi Selamat pagi Salam sehat Virgil Salam sehat kakak Oke baik ini gambaran kegiatannya seperti apa yang diikuti oleh Virgil dan juga teman-teman selamat di rumah Ya untuk kegiatannya sendiri Itu dimulai pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober kemarin Kami mewakili delegasi Indonesia bersama teman-teman ada 5 orang Kemudian dari delegasi Indonesia kami tergabung dalam region Asia Itu kurang lebih ada 8 negara yang tergabung dalam region tersebut Region Asia itu Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, kemudian Panama, India, dan Sri Lanka Kegiatan berlangsung cukup menarik Dan juga semua pemuda adat, kurang lebih ada 200 lebih orang Itu kami menyampaikan apa yang kemudian menjadi kendala, kemudian tantangan dan peluang ke depan mengenai masyarakat adat Kemudian pangan dan juga ada beberapa isu-isu lain seperti isu iklim, pertanian monokultur dan juga pertanian pesticida Itu yang dibahas pada saat forum kemarin Kita dari Indonesia, dari Flores juga menyampaikan beberapa hal itu berkaitan dengan apa yang sudah pernah kita buat selama ini Kemudian tantangannya, peluang yang terjadi di masyarakat Oke Baik, jadi perwakilan dari Indonesia ini ada 8 orang begitu Virgil ya Untuk perwakilan dari Indonesia kami ada 5 orang Ada 5 orang Dari saya mewakili masyarakat adat mangerai dan juga komunitas umar rumah kelas di Universitas Flores Sekulitas Pertanian Kemudian ada Petra, Petra mewakili masyarakat adat IND Dan juga komunitas kampus tanpa dinding Kemudian ada Aci, itu mewakili masyarakat adat Alor Kemudian mewakili masyarakat adat orang Rimba dari Sumatera Kemudian ada Desi, itu mewakili masyarakat adat Kalimantan Oke Ya, kami ada 5 orang Berarti NTT 3 perwakilan begitu ya? Ya, untuk NTT kemarin ada 3 perwakilan Oke Bagaimana ceritanya Anda dan juga teman-teman yang lainnya perwakilan Indonesia begitu ya? Ikut dalam kegiatan ini? Ya, untuk kemarin ceritanya memang Sebenarnya selama ini kita hanya melakukan kegiatan yang Memang lokus daripada kegiatan kami seperti UNFLOR Sesuai dengan visi Universitas Flores Menjadi universitas sebagai mediator budaya Dan ini yang terus ditanamkan oleh Universitas Flores sendiri Melaksanakan kegiatan yang mendukung masyarakat adat Baik itu kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan pertanian Yang memang selama ini terus dilakukan oleh Fakultas Pertanian dan Universitas Flores Dan fakultas-fakultas lain Fakultas-fakultas lain tentunya yang Memang dari segi kegiatannya mungkin berbeda-beda Tetapi lokus daripada kegiatannya Atau keberpihakan daripada kegiatannya untuk masyarakat adat sendiri Kemudian kemarin pada tahun 2022 kemarin Kami mengikuti kegiatan di masyarakat adat saga Itu kegiatan literasi pangan masyarakat adat Jadi dalam kegiatan ini Kami didukung oleh Mantasa Mantasa ini salah satu komunitas Yang berbentara langsung dengan Dengan Kaukus Pemuda Adat FAO Sehingga dari situ Mantasa menginformasikan bahwa Selama ini ada banyak pihak yang membantu Mantasa Dalam kegiatan Kemudian kami diberi kesempatan untuk ikut seleksi Diberi kesempatan untuk seleksi Waktu itu mengisi aplikasi Aplikasinya mereka kirim langsung dari sana Kami mengisi aplikasi Dengan apa yang memang selama ini sudah pernah kami lakukan Baik itu kegiatan untuk pertanian Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lain yang Mendukung Apa namanya Yang mendukung kegiatan masyarakat adat Kemudian kegiatan-kegiatan sosial Seperti cinta lingkungan dan lain-lain Dan memang Setelah menunggu beberapa minggu Diinformasikan bahwa kami diterima Untuk mengikuti forum ini Menjadi peserta dan juga Siap untuk Memberikan informasi di sana Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Seperti itu sih kakak ceritanya Memang cukup singkat Memang kalau dirasa Orang berpikir mungkin ini kebetulan Tetapi sampai di sana saya merasa memang Ini adalah panggilan alam Karena banyak sekali cerita-cerita Dari pemuda-pemuda adat dunia Memang kondisi dunia kita sekarang seperti ini Memang cukup luar biasa Dari pengalaman kemudian Untuk saat ini Memang kami merencanakan KL Bersama kampus tanpa dinding Untuk melakukan Melakukan kegiatan Tetapi masih menunggu Konfirmasi dari sana Ya seperti itu sih Oke Baik Jadi ini memang Sebelumnya itu memang Sudah fokus ya Dengan kegiatan-kegiatan Yang basicnya adalah Pertanian untuk menunjang Adat begitu ya Adat tradisi yang kita miliki begitu ya Baik terkait dengan sistem pangan Dan juga perubahan iklim dunia Apa solusi atau penanganan begitu ya Dari forum tersebut yang diikuti Pada 16 sampai dengan 20 Oktober di Roma Ya untuk sistem pangan sendiri memang Ini yang sudah dilakukan oleh kita Oleh Fakultas Pertanian Dan selama ini Untuk sistem pangan masyarakat adat sendiri Kami sudah memberikan Memberikan sebuah solusi Dan itu kemarin sempat diapresiasi oleh Kaukus pemuda dan FAO Kami selama ini sudah berkegiatan Dan metode kegiatan kami Itu dengan Dengan kolaborasi antara anak muda kampus Dengan anak muda kampung Kemudian Di masyarakat sendiri Anak muda kampung itu Mereka sebagai penghubung Dengan orang-orang tua yang ada di kampung Sehingga Dalam beberapa tahun terakhir ini Kami sudah melakukan beberapa kegiatan Kalau disaga sendiri Dari kegiatan literasi masyarakat adat Yang kemarin Itu kegiatan lanjutan Tahun ini Kami melakukan Budidaya Budidaya itu semua jenis pangan Ada beberapa jenis pangan lokal yang dianggap Pangan ini penting Baik untuk acara ritual Dan juga Dari Segi kesehatan Dia bisa menjadi salah satu alternatif pangan Pengganti nasi Seperti itu Sehingga Saat ini Kami sudah mempunyai satu demo plot Untuk tanaman pangan Kemudian satu demo plot Untuk tanaman hortikultura Kemudian Untuk Di tempat lain Kami juga tahun ini Melaksanakan kegiatan Penataan Laboratorium Alam Di hutan produksi Bobenga Di Nanganese Di Nangependah Mau saya minta maaf Di Nangependah Di Desembo Kami juga melakukan kegiatan yang sama Karena kami merasa bahwa Ketika Ketika Hutan produksi ini Tidak dikelola dengan baik Maka Salah satu Dampak yang ditimbulkan Masyarakat akan Berusaha untuk Mengambil Dengan sesuka hati mereka Hasil produk Produksi Hasil hutan yang Ada di hutan produksi mereka Tanpa mempertimbangkan Keberlanjutan daripada Hutan tersebut Sehingga Kami Kayak kemarin Ada potensi 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 Tanaman loba Atau Ya tanaman loba Itu salah satu Tanaman Yang mempunyai Daya Yang punya potensi Sebagai pewarna alami Kami mengelola itu Di masyarakat Dan menghasilkan Sebuah produk Yang bisa mendukung Masyarakat Juga Untuk Perekonomian mereka Kemudian Masih banyak Kegiatan lain Termasuk Kegiatan Yang berkaitan Dengan pertanian monokultur Yang tadi juga Menjadi salah satu Isu penting FAO Itu sudah kami lakukan Alternatif yang kami lakukan Petani Dengan Dengan Perubahan iklim Yang sekarang Kalau kita menanam Dengan satu jenis tanaman Di dalam satu luasan areal Atau pertanian monokultur Tadi Maka Salah satu dampak Yang ditimbulkan Ketika tanaman itu Tidak bisa berproduksi Dengan baik Maka Petani akan Merasa rugi Secara ekonomi Sehingga Alternatif yang kami lakukan Kami mengajarkan petani Menanam Tidak Hanya untuk memenuhi kebutuhan Tetapi Menanam Dan menjadikan kebun itu Sebagai unit bisnis Jadi unit bisnis Yang kami tawarkan adalah Melakukan Metode pertanian Dengan yang namanya Apa namanya Menanam Lebih dari Satu jenis tanaman Di dalam satu luasan areal Itu yang kami lakukan Selama ini Seperti itu Oke Baik Dari kegiatan-kegiatan Yang sudah dilakukan Oleh Virgil Dan juga teman-teman Ini merupakan Salah satu solusi Begitu ya Yang ditawarkan Pada forum tersebut Nah Apa tanggapan Kemudian ya Dari pihak penyelenggara Dalam hari ini FAO FAO maksud kami Ketika mendengar Pembaparan Dan juga penjelasan Dari Virgil Dan juga teman-teman Yang ada di Flores NTT Kalau kemarin Memang mereka Cukup Mengapresiasi Apa yang sudah Dilakukan oleh teman-teman Termasuk dari Petra Petra juga Menyampaikan Apa yang Sudah dilakukan oleh Kampus Tanpa Dinding Selama ini Itu menjadi Satu hal yang Sangat luar biasa Juga bagi FAO Karena ternyata Sudah banyak Komunitas-komunitas Yang sudah bergerak Untuk mendukung Apa yang menjadi Isu-isu penting ini Mereka sangat Menyambut baik Kemarin Setelah kami Sampai Jakarta Mereka juga Sempat E-mail Dan juga Menyampaikan Terima kasih banyak Karena dari Delegasi Indonesia Cukup aktif Mengikuti kegiatan Di sana Kemudian aktif Berdiskusi Dan juga Kami juga kemarin Menyampaikan beberapa Rekomendasi yang Kami merasa bahwa Kita di NTT Khusususnya Itu Memang sangat Membutuhkan rekomendasi ini Itu kemarin Termasuk Harga pangan Yang tidak stabil Kami juga merekomendasikan Agar Mungkin bisa dipertimbangkan Untuk ini kemudian Kedepan bisa Dicarikan jalan keluar Oleh FAO Kemudian Masih banyak Rekomendasi-rekomendasi lain Yang juga disampaikan Oleh teman-teman yang lain Baik dari Kalimantan Dari Sumatera Maupun dari Teman-teman Dari region Asia Kemarin Yang memang Ini juga penting Untuk Dilakukan Kedepan Seperti itu Lalu secara Pribadinya Secara Organisasinya FAO Mengapresiasi Dan Siap mendukung Apa yang Kita Lakukan Kedepan Ya Seperti itu Keren ini ya Baik Jadi dalam forum ini Kalian saling berbagi Begitu ya Ada 200an Lebih peserta Yang ikut Dalam Kegiatan ini Tentunya ini saling Berbagi ya Pengalaman-pengalaman Melalui kegiatan-kegiatan Di dunia pertanian Ya Adat Begitu ya Yang sudah dibagikan Lantas ini Apa Yang kemudian Menjadi Catatan Dan juga Poin-poin Yang bisa Kita terapkan Begitu Virgil Dan juga Teman-teman Terapkan Di Flores Dan juga Di NTT Bahkan di Indonesia Ini Ya Untuk Poin-poin penting Yang mesti kita lakukan Kedepan Kami Juga saat ini Selain Kami juga sendiri Melakukan Karena Kami mungkin hanya Dua orang Untuk di Flores Untuk di Flores Kami hanya dua orang Dan kami juga Tidak cukup bisa Menjangkau semua Masyarakat yang ada Di Flores Tapi Mungkin melalui media ini Juga Kami sekaligus Memberikan edukasi Kepada masyarakat Khusususnya masyarakat Adat Baik itu Pemuda Kemudian yang paling penting Saya mungkin Tekankan kepada Pemuda Karena saat ini Juga banyak Pemuda-pemuda Yang Mulai lupa Akan Sistem pangan Yang ada di Masyarakat adat Sehingga Kami terharap Bahwa keterlibatan Pemuda Dalam mendukung Sistem pangan Masyarakat adat Itu sangat penting Dan sangat diperlukan Oleh masyarakat Karena sekarang Mindset Atau cara berpikir kita Khususnya masyarakat Itu Lebih memikirkan Sesuatu yang instan Kayak makanan juga instan Kemudian pikiran-pikiran juga instan Sehingga Perlu Diberikan pemahaman Kepada masyarakat Untuk bisa menanam Kembali Taman-tanaman lokal Yang dulu Pernah ditanam Ini menjadi Menjadi penting Apalagi Dengan situasi yang sekarang Harga beras Sudah semakin Melambung tinggi Sehingga kita perlu Menanam Pangan-pangan lain Sebagai alternatif Pengganti beras Ini yang Terus kami gaungkan Untuk ke depan Kemudian Berkaitan dengan Kondisi Alam kita yang sekarang Pergeseran Musim yang Cukup jauh Kalau kemarin Kita bersyukur Di Mangkrai Kemarin sudah mulai hujan Tapi kita tinggal Menunggu di indeks Kayaknya sepertinya Sudah ada Tanda-tanda mau hujan Ini sebenarnya Pergeseran ini Tidak hanya terjadi Di Di Flores Di Indonesia Bahkan sudah terjadi Di seluruh dunia Sudah terjadi Di seluruh dunia Dampaknya itu Itu mulai dari Memang kondisi Hutan kita yang Sudah tergerus Ada yang Kayak Perusahaan-perusahaan Juga yang Sudah banyak Merusak hutan kita Kemudian ada Masyarakat yang Hanya Tahu mengambil Hasil daripada Hutan tersebut Tetapi tidak Mempertimbangkan Keberlanjutan dari hutan Atau hanya Tahu mengambil Hasil Tetapi tidak Tahu untuk Mengembalikan Apa yang menjadi Kebutuhan dari Hutan atau tanaman Tersebut Ini yang Kedepan akan Terus kita lakukan Dan terus memberikan Edukasi kepada Masyarakat Dan saya juga Berharap Bagi komunitas-komunitas Lain Khususnya komunitas Lingkungan Komunitas-komunitas Pemuda Agar Kita sama-sama Mencari jalan keluar Sama-sama Melakukan Perubahan di Masyarakat Itu berkaitan Dengan Pertanian monokultur Kemudian Pertanian Termasuk Pestisida Kemudian Dan juga Aktivitas-aktivitas Selain Seperti Saya cukup tertarik Dengan Banyak komunitas DND Seperti Acil Kemudian Transhero DND Dan kami Selama ini Berkolaborasi Dengan mereka Dan ini Merupakan Komunitas Yang memang Konsisten Untuk Melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Lain Lain Seperti itu Oke Baik Virgil Terima kasih Untuk Waktunya Bersama RRI Pagi hari ini Sukses Untuk Kedepannya Bersama Teman-teman Bagaimana Untuk Bisa Membangun Sistem Sampangan Dan juga Solusi Yang tadi Sudah Disampaikan Untuk Perubahan Iklim Yang ada Di dunia ini Terima kasih Sekali lagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi